hai 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 teman-teman ini saya akan coba Hai utarakan fungsi dan kegunaan alat ini ya ini sebutnya digital tire pressure gauge Hai beli di online ini sekitar 60-70 ribu jadi dia disini ada button-button ini jadi untuk on-off nya dan juga disini ada nozzle-nya dan juga ada display-nya jadi kelebihan alat ini yaitu kita bisa cek nih ada PSI ada bar ada KPI ada kilogram persentimeter sesuai kebutuhannya temen-temen men biasanya kan kita di Indonesia itu pakai PSI ataupun pakai bar ini cukup mudah penggunaannya juga terus juga kita untuk ngecek ini ada beberapa dalam sih ban kita maksudnya sudah tipis atau belum jadi teman-teman bisa cek dengan alat ini juga cuman saya ingin ini plastik ya jadi kurang kuat dan juga terlalu tebal jadi kalau untuk masuk ke dalam ban itu kurang bagus oke teman-teman terus yang kedua ini alat sama tile pressure gauge juga disini kelebihannya sama disini juga ada dial kita bisa cek bisa KPI A bisa bar dan juga disini ada milimeter ini apa sih ini ada siton milimeter jadi milimeter ini disini dia ada fungsi satu untuk mengecek grup mobil juga jadi ban mobil itu tipis atau enggak dia bisa disini cuman hebatnya yang alat ukur ini itu berubah tuh jadi kalau misalnya dia ukur ketebalan misal mobil terus kita cek ini sebagai itu landasan mobil ban mobilnya begitu di tekan berubah secara digital juga tuh kelihatan nggak ya yang ini ada tayar pressure gauge juga tapi manual bukan digital ini biasanya merk-merk lain juga ada kok seperti Tora mungkin Lipo atau Molar, Celery, Prohex, Techiro itu ada semua jadi tergantung teman-teman mau gunakan yang mana teman-teman yang ini no brand nih ya mungkin sekitar harga ya Rp 50.000an kali ya ini manual jadi dia cuman ada dial menunjukkan berapa KPSI atau KPA nah terus ini biasa nih nah ini nozzle nya nih yang nanti penggunaan kita akan coba langsung di ban mobil oke yang terakhir ini ada Techiro ya Techiro punya ini sih untuk ban mobil truk juga bisa ya karena ini kan ada harus tire pressure gauge nya karena ini buat nozzle buat kompresor jadi tadi makanya kita akan cek nanti keempat item ini ke ban mobil jadi apakah ban mobil ini bagus atau tidak akurasinya gimana untuk yang digital yang Techiro yang manual dan juga ini juga yang digital oke yuk kita let's go yuk kita mengetes alatuk kurban yang pertama dari apa nih Techiro nih laser gauge mana enggak kelihatan 20 PSI oke berapa bar 29 ini tidak 29 29 enggak lihatlah gurus ini pak 29 29 29 29 29 coba ini beli di online nih digital ini apa nih 200-200 oh ini satuannya KPA ya beda dari yang lainnya tadi apa satuannya PSI setting KPA jadi nge-save ya pastikan lagi ya ini 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 penting buat orang ban buat orang ban ada apa namanya? mengukur alur ban sisa alur ban komper sama kaliper ya berapa? 8 E 6,4 6,4 6,4 4,5 coba nih pakai yang ini nih 2 aja nih pak posisi sama tadi jalan ada nih 2 2 pak 6 6 mili kalau tadi belum 6 mili 6 mili apa yang itu jar? apa yang itu jar? apa yang itu jar? bener mili kan ini gimana? disini kan bukanya gak ini pak kalau ini terlalu lebar jadi kalau gini mentok nih kalau gini enggak enggak rata enggak rata ya? iya tuh 7 karena yang ini seduh hanya kesini terlalu lebar iya kalau ini bisa dua ini bisa enak ya? enggak jadi ini enak ya? tergantung sih jadinya mau enak yang mana tapi lebih enak yang kayak gini ya? jarum ya? iya oke sudah selesai pengetesan tadi di ban mobil langsung untuk yang ini yang digital model digital dan juga model digital yang model yang seperti ini dan juga ada yang manual dan juga ada yang pressure gas nya si Teckiro punya secara fungsi semua sama dan bisa dipakai jadi tergantung teman-teman mau yang mana aja cuman lebih praktis sih sebenarnya yang dua ini ya digital ini kenapa? karena lebih cepat terbaca tapi kalau untuk ini ya ini agak manual jadi kurang enak aja nah untuk yang Teckiro ini mungkin untuk bengkel sih cepatnya cocoknya ya oke gitu aja teman-teman ketemu lagi di Cijak Poma A channel selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih